Halo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Again, again, and again. Balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.2 Beta 2 yang baru aja dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Ada tambahan fitur baru apa aja sih di iOS 17.2 Beta 2 ini? Nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out. Intro Semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.2 Beta 2. Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPad OS 17.2 Beta 2, WhatsApp OS 10.2 Beta 2, Mac OS Sonoma 14.2 Beta 2, TV OS 17.2 Beta 2, dan HomePod OS 17.2 Beta 2. Ya, itu tadi adalah jajaran operating system Apple secara beta yang dirilis sama Apple. Disclaimer dulu nih, ini masih versi beta ya atau versi uji coba. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, Bang, kok gue belum iOS 17.2 ya? Ya, karena ini masih iOS percobaan alias iOS beta. Bukan iOS yang dirilis ke publik atau iOS yang biasa kalian gunakan. Itu berbeda ya. Ghetto. Oke, pertama-tama gue mau informasiin dulu, gue menggunakan iPhone XR lagi. Kalau di beta 1 video sebelumnya, Itu gue menggunakan iPhone 14 Pro. Gak apa-apa, yang penting terkait iOS 17.2 Beta 2-nya. Oke, pertama-tama yaitu build number yang ada pada iOS 17.2 Beta 2, khususnya di iPhone XR. Seperti biasa, kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke general, dan kita pergi ke about. Nah, di sini kalian tinggal pilih yang iOS version ya. Ya, ini dia adalah build number yang ada pada iOS 17.2 Beta 2. Jadi ini build number-nya cukup panjang ya. Lalu kita cek sekalian modem frameware-nya. Nah, ini dia modem frameware yang ada pada iPhone XR nih. Modem frameware-nya di 5.50.04. Kelihatan ya, kecil sih. Ya, tapi semoga kelihatan lah. Ya, selanjutnya kita bahas size update ya. Size update yang ada pada iPhone XR gue, ini size update-nya untuk iOS 17.2 Beta 2 di 551.4 MB. Ya, cukup besar ya. Tapi kalau untuk size update, tergantung iPhone-nya. Jadi, pastinya size-nya akan beda-beda setiap iPhone yang kalian gunakan, kalau kalian menggunakan versi beta. Kayak gitu. Oke, fitur yang pertama yaitu fitur yang sayangnya gue nggak bisa mendemonstrasikan di iPhone XR ini. Karena fitur tersebut tidak kebagian untuk iPhone XR. Ya, mohon maaf lah ya kalau buat pengguna iPhone di luar iPhone 15 Pro Series. Fiturnya itu adalah video capture special video untuk Apple Vision Pro. Nah, fitur itu harusnya ada di bagian setting, lalu ke bagian kamera, lalu kalian pergi ke format. Nah, di sini tidak ada pilihannya. Harusnya adanya seperti pada gambar di sini ya. Seperti itu ada pilihannya dan tentunya ada keterangan. Di mana video tersebut bisa merecord di 30 fps dengan 1080p untuk resolusinya. Jadi, fitur tersebut pastinya akan berkesnambungan dengan Apple Vision Pro. Kita tahu produk Apple yang mungkin akan segera rilis ke publik di tahun 2024 nanti, yaitu Apple Vision Pro. Dan karena fitur tersebut itu juga, maka adanya icon Vision Pro di aplikasi kamera. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Jadi, pada saat kita record video, akan ada icon Vision Pro-nya. Gitu. Dan, karena hal itu juga, di aplikasi fotonya pun, ketika kalian mempreview video, itu akan ada icon sposial videonya. Gitu. Dan memang fitur itu sepertinya hanya ada di 15 Pro. Tapi, ya 15 Pro gue masih menggunakan iOS 17.1.1. Jadi, gue nggak bisa mendemokan. Di sini gue menggunakan untuk versi beta di iPhone XR. Tapi, nggak apa-apa. Gue tetap kasih tahu secara gambar aja. Oke. Selanjutnya, sebenarnya ini fitur adanya di beta 1 sih. Tapi, gue lupa kasih tahu. Jadi, di iOS 17.2 ini, pada saat kalian ingin buat memoji atau edit memoji kalian, kalian tuh bisa ganti desain body juga. Buat contohan, misalkan di sini gue pilih memoji. Kita pilih edit. Seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada aware, facial, ya seperti biasa ya. Tuh, ada ear mount gitu ya. Tapi sebenarnya perbedaannya di mana adanya? Perbedaannya ada di paling kanan. Adanya body. Nah, body ini bisa kalian atur nih. Ini kan clothnya. Misalkan gue ganti clothnya dulu deh. Atau bajunya. Nah, di body-nya ini kan bisa di-customize nih tuh. Kelihatan ya. Seperti ini, seperti ini. Kayak gini tuh, ya kan? Nah, tuh sesuai keperluan teman-teman tuh. Kalian lebih sukanya desain yang seperti apa kira-kira. Jadi, intinya ada customized body pada memoji di IS17.2 gitu. Selanjutnya, fitur coverage atau informasi warranty iPhone kalian itu sudah dipindahkan posisi. Jadi, kalau di bagian setting, kalian tinggal pilih yang general langsung. Nah, langsung ada coverage. Karena coverage ini tadinya adanya di dalam about. Sekarang sudah nggak coverage ini adanya di dalam general saja. Tidak di dalam about gitu. Jadi, ya ini adalah informasi untuk warranty. Lebih tepatnya untuk warranty iPhone kalian. Selanjutnya, fitur Siri juga sudah bisa kalian gunakan untuk mendeteksi ketinggian kalian ya. Seperti pada gambar ini. Kayak gitu. Gue nggak bisa nyobain di iPhone XR ini karena ini ada kendala sedikit. Sepertinya pada iPhone XR-nya terkait hardware-nya. Jadi, ya. Gue kasih tau gambarnya aja oke. Selanjutnya, adanya improvement pada aplikasi jurnal. Kita tahu di IS17.2 Beta 1 sebelumnya juga pun. Gue udah kasih tau adanya aplikasi jurnal. Nah, saat ini sudah ada aplikasi jurnal nih. Kalian bisa gunakan. Dan ditambah di Beta 2 ini di improvement. Contohnya, improvement-nya ada pada suggestion. Jadi, ketika kalian new entry. Terus, kalian pilih yang icon ini nih. Icon yang ini nih. Kayak apa sih? Pensil bintang-bintang gitu ya. Nah, ini nih lebih apa ya? Lebih segmented dan lebih terukur. Lebih tepatnya ya. Kalau menurut gue terkait improvement pada recommendation atau suggestion jurnal. Begitu. Oke. Selanjutnya, fitur sensitive content, warning. Sekarang sudah bisa untuk sticker iMessage aplikasi. Atau sticker message di aplikasi. Adanya kan sebenarnya fitur itu di bagian settingnya. Adanya ya. Lalu kalian tinggal pilih ke privacy and security. Nah, yang ini nih. Sensitive content warning. Nah, fitur ini tuh tadinya cuma bisa buat FaceTime. Chat message, gambar message gitu ya. Atau gambar di FaceTime yang dikirim temen kalian. Dan kontak poster serta airdrop. Nah, saat ini tambahannya juga adanya sticker. Jadi, kalau ada sticker-sticker yang bisa dikatakan terlalu vulgar. Akan langsung kayak keblur gitu gambarnya. Gitu. Seperti ini contohnya nih gambar nih. Kontak poster juga seperti itu gambarnya. Ya kan kayak keblur gitu. Sensitive content. Ya, intinya lebih untuk ya biar nggak terlalu vulgar lah. Seperti itu. Tuh, selanjutnya di aplikasi Apple Music tuh kalian bisa edit album art pada playlist kalian. Contohnya nih gue ada playlist dari Taylor Swift. Yang baru aja gue tambahkan. Nah, ini disini kalian tinggal pilih menu sudut kanan atas. Seperti ini. Nah, lalu kalian pilih edit. Ya, ini dia album artnya bisa kalian ganti sesuai kesukaan kalian ya. Tuh, oke. Misalkan gue ganti ini deh. Udah deh, keganti album art pada playlist kalian. Seperti itu. Selanjutnya adanya improvement pada widget weather dan widget clock. Ya, ini udah gue jelasin juga di beta 1. Jadi di beta 2 ini cuma improvement aja terkait widget weather ya. Ditambah dengan widget clock ini nih. Gitu. Oke. Jadi hanya improvement aja dan tentunya perbaikan juga sih. Selanjutnya adalah release note yang ada pada S17.2 beta 2. Overview-nya seperti ini. Dan, of course, perbaikan pada airdrop. No issue ya. Dan Apple Music, AFKit, new fitur terkait iMessage contact key verification, result issue gitu ya. Karena masih beta, jadi pastinya banyak perbaikan. Dan ini adalah release note atau documentation yang ada pada S17.2 beta 2 ini. Gitu cuy. Oke, selanjutnya untuk performance. Performance sejauh ini baik-baik aja di iPhone XR. Tapi, ya, gue gak berharap lebih karena ini adalah versi beta. Pastinya gak terlalu stabil, sudah pasti. Dan ada bug, sudah pasti. Namanya juga versi beta ya. Tapi, tadi udah gue tes main Mobile Legends sih. Baik-baik aja sih, aman-aman aja. Cuman rasanya kalau ngomongin performance, gak afdol nih kalau kita gak benchmark sekalian. Di sini gue akan menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat iPhone XR, A17.2, CPU-nya atau prosesornya Apple A12 Bionic di 2,49 GHz dan RAM memorinya 277 GB. Langsung aja, CPU benchmark dan RAM, CPU benchmark-nya. Oke, sedang benchmark, kita tungguin aja prosesnya. Oke, udah selesai ini benchmark-nya. Untuk single score-nya di 1284 dan multi-core-nya di 1750. Ya, kecil ya. Yang namanya juga iPhone XR. Tapi, bagi gue ini cuma sekedar angka aja sih. Yang penting pada saat kita gunakan harusnya baik-baik aja. Tapi, sekali lagi gue katakan namanya juga S-Beta. Jadi, gue gak terlalu berharap banyak. Oke, sekarang kita bahas baterai. Nah, ini baterai di 59%. Kalau kita cek ke daily activity baterainya di bagian setting. Lalu, di sini kita ke bagian baterai. Nah, ini activity baterainya. Dipus main Call of Duty juga. Scroll TikTok. Ya, menurut gue overall baik-baik aja sih untuk baterai. Tapi, ya sekali lagi ini masih beta ya. Yang penting pada saat nanti versi resminya rilis, gue berharap aman-aman aja lah untuk baterai. Kalau kita cek ke baterai halt di sini. Baterai haltnya masih di 81%. So far, masih aman-aman aja sih untuk baterai halt. Ya, pasti akan turun juga sih baterai halt selama iPhone yang kita gunakan. Gitu. Jadi, gue rasa untuk performance dan baterai di S17.2 Beta 2. So far, masih good-good aja. Masih baik-baik aja sih. Gitu. Mungkin karena gue juga gak terlalu ekspetasi banyak sih kalau S-Beta. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada S17.2 Beta 2. Dan performance-nya serta baterainya. Buat teman-teman, tim Beta. Coba di-update ke Beta 2, oke? Segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke sosial media kalian. Ke grup WhatsApp. Ke grup TikTok. Ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya ya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.